Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak banget. Terima kasih juga lembut banget kok. Kayak terasa makan roti sama keju gitu. Coba kalau gue ya. Tantan tuh harusnya pedes. Kalau di Jakarta sih pedesnya gak karu-karuan ya. Kalau di sini kayaknya... Kayaknya di sini gak ada petani cabe. Tapi dibikin moderat biar pada gak mencet. Karena kan lagi festival. Betul-betul. Dan jangan lupa juga kalau di Fuji Rock itu. Salah satu tempat yang semuanya caseless. Caseless tuh casenya caset. Lestinya apa? Lestibilar. Betul. Nonton konser tuh biasa, Leo. Tapi yang gak ini adalah nonton air. Nonton air. Kita kesitu, Bet. Ini panas banget nih, Leo. Cepet dulu sepatu, Leo. Iya lah Fuji Rock. Akhirnya berpakan sih bisa kesini om Leo. Ke Fuji Rock. Gila ya gak nyaka, Bet. Dan salah satu keunikan dari Fuji Rock adalah... Bahwa yang ke Fuji Rock itu pasti harus mengalami berkemahnya, Bet. Ini adalah salah satu keunikan dari Fuji Rock. Kita kan indoor guys goes outdoornya om Leo. Yoi. Berkema sambil nikmatin suasana ke gunungan, Leo. Jepangnya tuh relaxing banget om Leo. Banget. Dan gila nih, Bet. Mak ajar pada kiri. Pasti sama kita, Bet. Halo. Waduh. Es. Waduh nih, apa kabar nih kalian nih? Aduh. Saya udah nyampe di sini. Puji Rock. Gila. Aduh banget ini. Everybody Vincent Rompis is in the house, everybody. Ini apa kan mas bro? Ini biar... Kan ini kan basah nih. Oh aman jadinya. Gak beceh. Oh iya iya. Ini buat biar dingin tuh. Ada kipasnya tuh. Ini cocok banget air. Wah. Keren keren. Kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini cerita gimana? Wah ini FOMO, Leo, Henry. Iya. Soalnya gue tau ya. Kalau bervakansi sama Bayu, pasti gak gitu-gitu aja. Bikin orang-orang tuh pada iri envy. Envy. Envy banget. Udah ayo kita siap-siap. Nanti kan kita mau explore Fuji Rock dengan 15 orang pemenang dari bervakansi ke Jepang bareng Bayu. Sekalian nanti kita samperin mereka. Ayo. Ada di sana. Ayo dong. Ya kalian aja udah gue malu. Keren banget ada yang DJ dulu kita pagi-pagi. Banget nih. Gaul banget. Gaul banget. Gaul banget. Leo. Hari ini agenda kita apa, Leo? Badass. Apa kegiatan? Mereka sempet ramai banget orang-orang bahas Asian Valley. Ya kayaknya salah satu Asian Valley-nya yang om Leo suka banget adalah gaya berberesnya orang Jepang. Lah kemarin tuh undang sampah. Bagaimana lu beresin bro? Ya kadang-kadang memang sama Jepang. Gak. Gak, tapi memang ini si Fuji Rock ini Ben. Yang Leo katanya adalah festival paling bersih sedunia ini. Karena orang-orang yang datang kesini culturenya pada akhirnya ngikut ke orang-orang yang lokalnya. Akhirnya terbiasa dengan kebiasaan orang lokal. Iya. Leo, sampah-sampah lo yang kemarin kita belasin aja. Harus. Datang kesini bersih, pulang juga harus bersih, Leo. Ayo. Halo teman-teman. Waduh. Kok ada itu? Ini Doraemon. Fuji Rock ini bukan hanya sekedar menikmati musik happy-happy, tapi kita juga menjaga lingkungan dengan pergi bersih, pulang bersih. Oke, ini kita bersama anak Bayu semua nih, sama Ifar, Jeffrey, dan juga teman-teman yang lain di belakang sana. Kita mau bersih-bersih disini ya. Sesuai dengan tadi, kita dikasih tempat sampah ini, siapa tahu kita bisa membantu untuk membersihkan sampah. Let's go. Pak, ayo Pak. Ayo. Bersih-bersih. Bersih banget bro, nggak ada sampah nih. Tapi rata-rata emang disini udah bersih sih. Gokil. Ini juga buat menginspirasi teman-teman kita semua di tanah air, bahwa sekali lagi ya, kita datang bersih. Pulang bersih. Nih anak Bayu sejati, ya nggak Hen? Ya, jangan kayak Om Leo. Om Leo datang kotor, pulang juga kotor. Oke. Mantap. Terima kasih anak-anak Bayu terbaik. Tadi kita masuk, ada band yang manggung di band stage, di green stage. Ada band yang manggung di sini? Bukan, maksudnya ada. Band, ada sebuah penampilan musik. Akam sih sih kayak band. Bukan, bukan, bukan. Itu Taiwan atau China tadi, soalnya bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Cina. Oh, iya. Gua makan. Yang gua lihat adalah apresiatif orang-orangnya, apapun yang pertumbukan. Yang main ditonton, dinikmati. Karena mereka ingin melihat bahwa, oh ternyata di dunia ini ada orang yang seperti itu. Oh, iya. Paham gua maksudnya. Iya, iya. Sampe akhirnya tadi ngelewati satu tumpukan sampah plastik yang udah dikumpulin. Jadi gini, botol plastik di Jepang itu terbagi atas tiga bagian. Tutup botolnya, labelnya, dan plastiknya. Oh, jadi harus dipisahin plastiknya masuk ke mana. Tutup botolnya masuk ke area plastik, yang ini yang recycle. Oh, airnya ke mana? Airnya ke Jordan. Air Jordan. Aduh. Mungkin itu kali ya highlight kita dari Gerbang. Tapi saat ini kita mau ke mana? Henry, coba sebutin dulu. Fields of Heaven. Teman kita dari Indonesia nih. Ini Indonesian proud banget nih. Alu. Alu main di Ujiro. Padahal dia main dua kali ya. Tadi malam. Tapi yang hari ini kita lihat, eh mereka langsung main di panggung gede. Ini penonton salah ngomongin, Ali. Ali Gizi lagi. Aduh. Tapi keren, keren. Semalam. Semalam mereka main di stage indoor gitu. Crystal Palace. Crystal Palace dan. Wah itu anime orang Jepangnya sendiri sih gokil sih. Dilihatnya aja kayak, wah gokil. Akankah di heaven ini, stage heaven, si Ali akan jauh lebih pecah. Gua rasa sih dia ya. Membangkakan. Gimana kalau Absar kita ajak buat nanti event Windes. Oh ini Absar. Oh ini dia Absar-nya. Oh ini dia Absar-nya. Halo Bapak Pinten. Halo kamer. Iya. Kita lagi ngomongin dia ada orangnya ini disini. Oh dia mau bawa-bawa bareng. Bagaimana kamu tahu Ali? Spotify. Spotify. Apakah kamu tahu ini band dari Indonesia? Atau kamu tidak tahu? Tahu ya dari Indonesia ya. Kamu tahu dari Indonesia. Ali dari Indonesia. Terus mau nonton apa aja di Fuji Rock? Ying Ying. Ying Ying. Ying Ying. Ying Ying. Ying Ying. Dia pake merchandise-nya Ali. Iya. Ini merchandise-nya. Spesial merchandise Ali live di Fuji Rock. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enjoy Ali. Enjoy Ali. Di sini nih. Di panggung ini nanti Ali akan tampol. Nanti... Tempil. Leo, Leo, Leo. Lihat ini. Gue lihat dari tadi nih. Si Henry kerjaannya videoin, upload. Videoin, upload. Kayaknya kuotanya banyak dong ini. Parah dia juga sekarang. Hobinya berkonten. Terima kasih. Oh Allah. Lu ternyata pake kuota roaming Jepang yang 10GB. 300 ribu. Dan cukup untuk 7 hari ya Bet ya. Itu kan ternyata. Nah iya. Itu dia sih. Hanya kuat dan lancar. Kalau mau update sosmed. Cepet bro. Itu mah gue juga pake Bet. Nih. Gue kasih tau juga ya. Buat pakan siar semua. Kalau mau ke Fuji Rock. Atau ke luar negeri. Kemana pun liburan. Nah tapi mau upload-upload kayak Batman begini nih. The Content Master. Ini caranya ya. Coba kita lihat. Buka aplikasi Bayu. Yow. Terus pilih menu topping. Yow. Habis itu pilih menu topping roaming. Yow yow. Pilih negara tujuan kalian. Udah. Dari network. Dari network. Kota roaming. Kalau udah sampai nih di negara tujuan kalian. Tinggal masuk ke menu setting. Aktifkan roaming. Terus masuk ke menu network selection. Pilih automatic. Habis itu ke selular data network. Masukin Bayu pada kolom APN. Udah. Selesai deh. Wedeh enak. Enak baju juga bro. Kayak gue loh. Yaudah. Jangan lupa gue nih. Gue lagi mau. Nge-nge-nge-nge-nge. Eh. Ali, 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 Ali. Ali, let's go Ali. Ya Habibi Aydun. Ya Habibi Aydun. Ya Habibi Aydun. Ya Habibi Aydun. We are Ali. Coming all the way from Jakarta, Indonesia. Without further delay, let's get funky. Setelah kita dari Fuji Rock, sekarang ini udah sampai Tokyo lagi. Ini kuil kucing katanya. Bagus banget bro, lihat nih ada poin petapang nih. Bukan. Dan kita juga masih bersama teman-teman dari Anak Bayu. Pokoknya kita bervakansi bersama, ada teman dari PDKT juga di sana. Pokoknya keren banget, itu kucingnya udah nungguin kita di depan. Ada satu kucing juga yang udah nungguin ini. Konon katanya di sini, apa ada sebuah cerita tentang bagaimana zaman peperangan gitu ada orang yang diselamatkan oleh kucing gitu ya? Iya. Iya kan? Jadi saya yang... Oh ini turkaitnya, iya iya iya. Silahkan masuk pak. Oh iya, silahkan masuk. Duh, kacau. Jarang-jarang orang Jepang bewok nih. Ada satu cerita panjang tentang kuil ini, bahwa ada dulu ada banyak banget skromeran kuil, ada kucing di dalam kuil yang menyelamatkan para pejuang. Iya. Para pejuang yang ngerasa bahwa kucing-kucing ini udah berhasil... Diselamatkan lah. Lagi hujan-hujan katanya ya. Itu kemudian dibikinin nih ada satu patung ya kalau nggak salah ya. Baru sini ada monumen-monumen. Ada monumen. Gimana, lo tau nggak ceritanya ini? Ceritanya tau lho? Tau kan. Kita-kita cerita aja bagaimana sih ini kuil kucing ini sebenarnya yang terjadi. Ini ada salah satu patung yang menyambut seluruh anjing. Tapi anjing mukanya jadi singa. Karena kucing itu kan kakek moyangnya singa. Nggak bisa lah. Jadi eh, Beo, ini tempat buat make a win, buat panggil resepi katanya. Kalau lo punya perusahaan dan lain-lain. Oh iya? Iya, untuk. Rezekinya rezeki apa? Rezekinya rezeki apa, Ben? Rezeki apa? Coba kasihlah dulu. Anak bayi udah juga pindah ke suara rezeki apa. Rezeki Febrian. Dengan bersama-sama. Dengan bersama-sama. Dengan bersama-sama. Leo, itu kenapa pada hijau-hijau gitu ya? Karena lumutan, udah terlalu lama. Terus banyak tulisannya, Leo? Nah ini karena setiap para pengunjung yang ingin datang ke kuil tempel kucing ini. Yang tadi udah ngasih doa. Ngasih doa segala macam. Dia mau beli souvenir biasanya. Berupa persembahan. Ini kayak sajen lah ya. Sajen ini dalam bentuk patung kucing. Nanti dia tuliskan nama, disisipkan doa di sana. Ditaruh di sini untuk agar doanya bisa tetap. Kayak gitu mungkin ini jadi kayak the cutest sajen ever ya? Iya dong. The cutest sajen ever. Kan kalau ngeliat bentuknya, ampun. Soalnya jarang-jarang ngeliat ada sajen kayak begini. Bentukannya lucu, bro. Biasa kan kalau sajen kan kayak dupak, lebih ke husu. Ini lebih ke cute. Cute nggak, Leo? Iya. Cute itu kalau kecil dia cute mini. Aduh. Apa itu? Cute mini. Cute nak Din. Aduh cute nak Din. Ya sayang banget tadi kita agak terlalu waktunya ya. Bener tapi lumayan. Tapi jangan mendapatkan banyak hal kok. Wah ada Pak Yose apa kamar, Pak? Baik, baik. Wah ini kuennya bagus nggak? Bagus banget. Baru datang Pak Yose? Baru datang. Nah sudah tutup. Ya bos Teta kalau misalnya datang ini sudah tutup. Udah sini saya ceritain. Jadi kucing itu, Pak. Awanya itu adalah singa. Hehehe. Aduh. 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 Baru datang juga. Baru datang juga sih. Iya bareng. Ini jelasin dulu kuil ini tentang apa ini. Tentang kucing, Pak. Kucing apa? Kucing garong, Pak. Aduh. 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 Tapi Pak terima kasih, Pak. Ya ini. Berkat Pak Yose ini kita bisa berangkat, bervakansi ke Puji Rock sama teman-teman, anak-anak Bayu juga. Terima kasih. Camping ya. Camping. Ini kartu saya semua Bayu, Pak. Di Jepang pakai Bayu, kan? Pake Bayu. Pake Bayu. Pake Bayu luar biasa. Berguna banget. Anak-anak saya semua motor saya semua mereknya Bayu, Pak. Gak ada. Gak ada motor merek Bayu. Gak ada. Penjilat ini dia, Pak. Penjilat banget ini. Halo. Apa kabar? Ya kita mau kemana abis ini? Ke Puji Rock. Oh iya. Oh iya. Kita kamu Yoko, dia ke Puji Rock. Oke. Puji Rock seru banget guys. Gokil yang manggung. Jamrut bro. Waduh sudah mau berakhir saja ini jernih kita di Jepang. Dari mulai kita kemarin nonton festival di Puji Rock. Terus abis itu ke Kuil Kucing Gotokuji tadi ya. Dan abis ketemu sama bosnya Bayu lagi disitu tadi ya. Mister Yose. Mister Yose. Dan juga sekarang ini kita lagi ada di Ame Yoko. Ame Yoko. Gue tau gak Es? Ayo. Ame Yoko ini dulu tuh tempat buat jual barang-barang perangnya Amerika. Makanya ada Ame itu di Yoko. Udah kira ada Ame. Ame nya itu di Amerika. Oh bukan dari pokok. Pokok Ame Ame. Nah sekarang jadi tempat buat kayak street food lah. Ini banyak banget tadi kita sempet makan juga ya. Makan enak juga di Ame Yoko. Ini makanan-makanan di sini street foodnya di Asiat. Itu dicoba. Yang pasti ya Pimpin Dedes ya. Ini perjalanan kita kali ini berpakansi yang tambah seru. Karena apa? Karena kita juga bertambah pengalaman dan bertambah teman. Itu yang terbaik. Gila. Ada siapa sih? Ini bareng anak-anak Bayu. Dari kemarin kita ditemani sama anak Bayu. Wah gila. Akhirnya 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 akhir. Rame bener. Oh rame nih. Ini enak juga ya. Jadi anak Bayu itu bisa keliling-keliling Jepang. Dan gratis pula. Jadi gimana nih kesan-kesannya jalan-jalan bareng timdes dan juga tim berpakansi. Ya seru sih karena ini pengalaman pertama di perangkatnya Jepang. Dan sama provider kesayangan Bayu. BDKT. 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 Seru banget Kak. Kemarin kan kita ke Pujirok juga kan. Terus sempat camping di gunung kan. Seru banget. Pengalaman pertama itu aku. Wah. Sudah berapa kali ke Jepang? Ini pertama. Ini pertama kali ya? Pertama apa? Kumpul paling berkesan apa? Pujirok. Ini bagaimana pesan-pesan yang menjadi anak Bayu yang udah berkesempatan ke Jepang. Ada kesan lebih mendalam gak tentang Bayu yang udah mengajak ke Jepang? Iya. Tentang pakat gue. Akhirnya gue bisa nonton. Terap. Makasih Bayu nih. Pakat Bayu nih. Bisa nonton nih. Ini merch beli di sana ya kemarin ya? Di sana. Karena di belakangnya ada tulisannya tuh. Wih. Jasa-jasa. Salah satunya ada di Juli. Negata. Negata. Negata Jepang. Ini Julai. Ini tuh. Negata. Negata. Dan juga pengen nanyain juga dong ke anak Bayu. Anak Bayu. Kalau dapet kesempatan ulang menjadi anak Bayu yang bisa keliling-keliling bersama Fiendes. Nah. Ada event nasional gak yang kalian pengen banget datar? Batman. Barcelona. Barcelona apa sih? Apa sih Barcelona Spanyol? Luis Suarez. Aduh Luis Suarez. Gak ada. Pariser. Apa Pak? Primavera. Primavera itu paling gini. Yang lain, yang lain. Premier League. Premier League. Premier League banget. Nonton bola. Nonton bola. Gue suka MotoGP. MotoGP dia pengen banget MotoGP. KoCela. 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 Langsung aja nih. Coba-coba nama mana. Korea. Nonton. Boyband sama girlband Korea. Wah itu menarik banget itu. Asik. Blackstone Buri dong. Blackstone Buri. Blackstone Buri. Blackstone Buri. Ada tempat yang paling tertarik. Sinkronize. Nah. Bukan. Oh itu interasional. Itu interasional juga. Iya. Tapi ada sebuah hint-hint. Kayaknya Primavera akan menjadi sebuah rangkaian juga nih. Bersama Bayu ya. Wey. Primavera. Aduh. Nanti impian gue dong. Kalau Malaysia iya sih ya. Kalau Indri Foundation gimana Primavera? Prima Dona dong. Oh aduh. Selamat. Oh iya. Ada Ali ya kemarin yang udah perform ya. Keluar ini. Udah dong. Udah di sepil, udah di sepil kayaknya. Boleh apa nggak ya. Nggak tau sih. Thank you Bayu. Bayu. Terima kasih.